. ACT diduga pakai dana Rp138 miliar milik keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 untuk bayar gaji. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap, ACT, diduga menyelewengkan dana sosial Rp138 miliar milik keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Lion Air JT610 merupakan penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 silam. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brickjen Ahmad Ramadan mengungkapkan, ACT mengelola dana sosial dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 pada tanggal 18 Oktober tahun 2018 lalu. Ramadan menjelaskan, dugaan penyimpangan itu terjadi di era kepemimpinan mantan Presiden ACT Ahyuddin dan Ibnu Hajar, yang saat ini masih menjabat sebagai pengurus. Mereka diduga memakai sebagian dana CSR untuk kepentingan pribadi. Kata Ramadan, kepentingan pribadi yang dimaksud adalah memakai dana sosial untuk kepentingan pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina hingga staff di yayasan ACT. ACT, lanjutnya, tak pernah mengikuti sertakan ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial atau CSR yang disalurkan oleh Boeing. Dalam kasus ini, polisi mendalami pasal 372 JO 372 KUHP dan atau pasal 45A ayat 1 JO 28 ayat 1 UU 19 per 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. dan atau pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 JO pasal 5 UU 28 per 2004 tentang yayasan dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU 8 per 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!